Lembah Nirmala Jilid 51. Tapi aku takut Ciu Tongkong Ciu masih bukan tandingan dari KHU Ecing oleh sebab itu harus ada orang pandai yang bersedia pergi membantunya, dan kau minta aku pergi membantunya tepat sekali, memang demikian maksudku. Kalau toh begini tujuanmu, mengapa sih kau harus berputar kayu lebih dulu dalam pembicaraan tadi? Apa salahnya bila berbiara langsung pada sasaran si Unta segera tertawa terbahak-bahak? Haaah, haaah, bocah kunyuk, bila aku tak berbuat begini, memangnya kau bersedia menuruti permintaanku itu, mendengar ucapan mana Kim Tisya turut tertawa tergelak. Haaah, 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 tua bangka, aku tidak mengira kalau kau mempunyai banyak akal setan sementara kedua orang itu masih tertawa tergelak si penjuri sakti dari selatan telah menyelingap maju ke depan secepat sambaran petir. Dalam waktu singkat dia telah berhasil menepuk bebas semua jalan darah kaku Kim Tisya yang tertotok. Tak lama kemudian Kim Tisya sudah terbebas dari pengaruh totokan dan melompat bangun dari atas tanah. Nah, setelah bocah kunyuk ini segar kembali, semua urusan pun dapat diselesaikan sekarang kata si Unta kemudian. Kepada Kim Tisya dengan cepat si penjuri ulung dari utara berseru keras, tapi haruslah diingat di dalam gedung si Oye Aulo itu milik KHA Uyiching itu terdapat sebuah mestika yang bernama penenang angin, benda itu milikku sambung penjuri sakti dari selatan Hotai Hang cepat. Kenapa tanya pencuri dari utara mendelik? Sebab akulah yang telah membebaskan Kim Tisya dari pengaruh totokan, jadi sudah sepantasnya bila aku yang mendapatkan tapikan aku yang pertama kali menemukan Kim Tisya bantah si pencuri dari utara. Dengan cepat kedua orang itu sudah terlibat dalam percocokan yang sengit memperebutkan mutiara mestika itu. Untuk sesaat Kim Tisya dibuat sengit, rikuh dan serba salah, dia tak tahu bagaimana mesti berbuat sekarang. Si Unta yang melihat kejadian tersebut cepat-cepat menengahi. Eh, 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 apa sih yang kalian sengketakan? Barangnya saja belum diperoleh, kenapa kalian sudah ribut sendiri? Eh, ah, ah, betul Kim Tisya menimpali. Kita harus memperbincangkan langkah kita berikut serta bagaimana caranya melaksanakan rencana besar ini. Kenapa kalian malah ribut duluan? Aku mempunyai sebuah rencana yang amat bagus. Kata Si Unta kemudian apa rencanamu? Aku telah berhasil mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Liok Limpang. Sekarang aku menjadi ketuanya, sedang orang yang tergabung dalam perkumpukan ini semuanya memakai baju berwarna hijau. Ah, 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 kalau bicara yang penting saja tuh kasih penjuri sakti dari selatan tak sabar. Besok pagi perkumpulan cahaya emas sudah siap menyerang gedung si Oye Aulo, maka sekarang kita harus berumpul dulu di gubuk. Saudara-saudara kami dari perkumpulan Liok Lim telah siap menanti di situ, kita harus tukar pakaian dulu sebelum bekerja. Baik, kalau begitu kita segera berangkat. Tanpa membuang banyak waktu lagi, berangkatlah mereka menuju ke tempat yang dinamakan gubuk itu. Benar juga, di situ telah hadir banyak sekali jago-jago persilatan yang rata-rata berilmu tinggi. Keesokan harinya, baru saja Fajar menyingsingsi Unta telah berteriak keras, Hei bocah kunyuk cepat bangun dan mohon diri kepada binimu itu, Kim Tisya mengiakan dan seperti juga yang lain, tukar pakaiannya dengan baju berwarna hijau. Sementara itu Lin-Lin sudah berdiri di ambang pintu sambil berseru, Engkoh Tisya, aku akan selalu menunggumu nona Lin-Lin tak perlu khawatir, kami pasti akan berhasil dengan es sukses Shibur Unta sambil tertawa. Sebenarnya Kim Tisya ingin mengucapkan sesuatu kepada Lin-Lin, namun setelah sampai di bibir, dia pun merasa tiada persoalan yang akan dibicarakan lagi. Akhirnya sambil mengulapkan tangannya dia berkata, Lin-Lin, lebih baik kau menanti aku di sini saja begitulah, di tengah cahaya Fajar yang mulai menyingsing, berangkatlah si Unta sekalian menuju kesasaran. Mereka semua boleh dibilang merupakan jago-jago pilihan dari dunia persilatan, ilmu meringankan tubuh pun amat hebat, maka perjalanan dapat ditempuh dengan cepatnya. Entah berapa lama sudah mereka menempuh perjalanan. Di tengah keheningan yang mencekam di pagi hari itu, mendadak dari kejauhan sana terdengar suara senjata beradu yang amat nyaring. Kim Tisya yang pertama kali mendengar dulu suara tersebut, dengan cepat dia memburu ke situ. Dari balik hutan yang lebar, terdengar suara orang berteriak kesakitan lalu tampak percikan darah segar berhamburan keempat penjuru. Rupanya si Harimau bermuka besi cuci fin sedang bertarung sengit melawan Libeng P.O.O., anak murid T.K.H.I.C. Waktu itu keadaan Libeng P.O.O. sudah amat parah, sekujur badannya penuh berpelepotan darah, tampaknya ia sudah tak mampu untuk bertahan lebih lanjut. Teriakan kesakitan yang terdengar tadi pun berasal dari teriakan Libeng P.O.O. Sebaliknya golok kepala Harimau milik si Harimau bermuka besi cuci fin telah menancap dalam-dalam di atas dada Libeng P.O.O. Biar masih muda Libeng P.O.O. memiliki keberanian yang luar biasa, sekalipun ajal sudah berada di depan matu namun serasang tangannya masih tetap menggenggam gagang goloknya kencang-kencang. Harimau bermuka besi cuci fin yang melihat peristiwa itu menjadi sangat terperanjat, teriaknya cepat, bocah keparat, kenapa sih kamu ini sambil tertawa seram sahut Libeng P.O.O. Tak ada yang luar biasa, paling banter juga kehilangan selembar nyawa, orang sili seru si Harimau bermuka besi lagi dengan suara gemetar. Kau pantas untuk mampus, kau tahu sudah berapa orang saudara kami dari enam Harimau yang tewas di tanganmu memang benar, di atas tanah telah berserakan mayat-mayat manusia yang bergelimpangan di sana sini. Tapi Libeng P.O.O. masih tetap mempertahankan diri dengan menggenggam gagang golok yang menancap di atas dadanya erat-erat. Darah masih bercucuran keluar dari mulut lukanya, tapi ia sempat berteriak keras ke arah balik hutan. Ye Upiem Sumoai, kau harus cepat bangun dan lari dari sini, ternyata di sudut lain Ye Upiem yang terluka parah masih terkapar di situ, darah segar masih mengucur keluar dengan derasnya dari mulut luka. Dengan menggunakan kekuatan yang terakhir kembali Libeng P.O. berteriak keras, cepat lari Ye Upiem Sumoai, Aduh, aku, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi, sementara itu sehari mau bermuka besi cuci Fain telah meronta dengan sekuat tenaga, akhirnya ia berhasil juga mencabut keluar goloknya dari dada Libeng P.O. Kasehan Libeng P.O. opah lawan budaya ini, biarpun ia berhasil memiliki ilmu silat yang luar biasa, tapi sebelum berhasil mendapatkan nama besar di dalam dunia persilatan, dia harus tewas secara mengenaskan di situ. Sementara itu sehari mau bermuka besi cuci Fain telah tertawa seram, dengan golok berlumuran darah dia melejit ke depan dan langsung menyerbu ke tepi hutan agaknya dia sedang berusaha membacok mati Ye Upiem yang saat itu sudah terkapar sekarat di sana. Kim Tisya yang menyaksikan peristiwa itu tentu saja tidak membiarkan sehari mau bermuka besi ini melaksanakan niatnya, ia tidak akan membiarkan Ye Upiem tewas dibunuh orang. Di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba saja dia membentak keras, bocah keparat, lihat pedang-pedang lengkuat Kiam yang telah terhunus sedari tadi langsung diayunkan ke muka melancarkan sebuah tusukan dengan menggunakan jurus menuding langit selatan dari ilmu pedang panca Buddha. Tra'a'a'an'gi, suara bentura nyaring bergema memecahkan keheningan di susul percikan bunga api yang menyebar kemana-mana. Seketika itu juga sehari mau bermuka besi cuci Fain merasakan telapak tangannya menjadi sakit dan robek. Darah sedar bercucuran keluar dengan derasnya ia mundur berapa langkah dengan sempoyongan. Dalam pada itu si Unta sekalian telah menyusul tiba dan menyaksikan semua kejadian itu. Namun di depan situ tampak cahaya terang menerangi seluruh jagad, suara pertarungan yang sengit pun bergema dari arah situ. Jelas sudah dalam gedung Syao Ye Aulo sudah berlangsung pertarungan yang amat sengit antara orang-orang perkumpulan cahaya emas melawan orang-orang Tai Sengpang. Melihat hal ini si Unta segera berteriak, bocah kunyuk, cepat pergi, dia bukan sasaran kita yang utama. Kita tak boleh membuang waktu dengan percuma di sini. Kim Tisya amat menguatirkan keselamatan Ye U Kiem, tentu saja ia tak mau pergi dari situ dengan begitu saja. Dengan gerakan burung manyar terbang di pasir ia mengejar ke arah si Harimau bermuka besi dengan kecepatan tinggi, lalu sambil melancarkan serangan kilat teriaknya, tua bangka, lebih baik kalian berangkat dulu, aku segera menyusul setelah menyelesaikan bajingan ini lebih dulu. Si Unta tak ingin menunggu lebih lama lagi hingga kehilangan kesempatan baik, sahutnya cepat. Baiklah kalau begitu, tapi kau harus menyusul datang selekasnya, di bawah pimpinannya, berangkatlah kawanan jago dari rimba hijau itu menuju ke arah gedung Syao Ye Aulo. Berbicara sesungguhnya, Harimau bermuka besi cuci fin bukan termasuk orang biasa yang gampang dihadapi, apalagi saat ini amarahnya sudah berkobar akibat desakan Kim Tisya yang terus menerus. Sebaliknya Kim Tisya bertekad hendak membasminya secepat mungkin, sehingga begitu turun tangan ia telah mempergunakan jurus mematikan dari ilmu pedang panca buddhanya. Dalam waktu singkat, pedang lengguat kiam di tangan Kim Tisya telah bergerak kian kemari seperti ular sakti, secara beruntun dia telah melancarkan tiga buah serangan berantai. Di bawah serangan yang begitu dasyat, si Harimau bermuka besi jadi kebuakan setengah mati, ia mundur ke belakang dalam keadaan yang amat mengenaskan. Melihat serangannya belum berhasil juga merobohkan lawan, Kim Tisya menjadi amat penasaran, teriaknya tiba-tiba, keparat, bila dalam tiga jurus mendatang aku Kim Tisya tak berhasil membacok kutung batok kepalamu, kau pasti akan mampus di tanganku sambung si Harimau bermuka besi cepat. Kim Tisya amat murka, dengan semangat yang berkobar-kobar secara beruntun dia melancarkan serangkaian serangan yang hebat. Baru dua gebrakan berlangsung, tiba-tiba terdengar Harimau bermuka besi menjerit kesakitan lengan kirinya telah terpapas hingga kutung menjadi dua bagian. Ketika jurus ketiga yaitu Buddha Sakti menunjuk jalan suci berkelebar lewat, batok kepala si Harimau bermuka besi segera terpapas kutung dan roboh binasa. Melihat serangannya telah berhasil, Kim Tisya tertawa dingin tiada hentinya. Ia menyarungkan kembali pedangnya, kemudian memburu kebalik hutan lebat di sisi arena. Tampak oleh Yew Kiem berbaring di atas tanah dalam keadaan mengerikan, rambutnya terurai kusut. Luka yang membekas di mana-mana masih mengeluarkan darah kental, mengenaskan sekali keadaannya. Cepat-cepat Kim Tisya memburu ke sampingnya dan memeluk gadis itu erat-erat sambil berseru, Adik Yew Kiem, adik Yew Kiem, ada apa? Kau, suara Sinona kedengaran amat lirih dan lemah sekali. Aku adalah Kim Tisya, apakah masih ingat Yew Kiem tersenyum? Ya, aku, aku masih ingat mengapa kau tidak menatap kuajah Yew Kiem amat lusuh dan sayu. Dia hanya tertawa getir sambil menahan rasa sakit. Kim Tisya segera tertawa lagi. Yew Kiem, adik Yew, apakah kau sudah tak kenal lagi denganku? Aku masih, masih kenal, kalau begitu panggilah aku, beritahu kepadaku, siapakah aku ini engkau Tisya, kau adalah engkau Tisya, bisik Yew Kiem sambil tertawa hambar. Kim Tisya merasa sangat gembira, serunya kemudian, bagus sekali, rupanya kau masih kenal denganku. Siapa bilang, aku, aku tak kenal lagi denganmu, alangkah bahagiaku, ternyata kau masih kenal denganku apa yang kau gembirakan Yew Kiem berbisik kemudian dengan lemah. Kau masih bisa mengenaliku, hal ini membuktikan bahwa kesadaranmu masih tetap jernih tapi aku, aku sudah hampir mati engkau Tisya, tidak kau tak boleh berkata begitu tidak aku harus bicara, aku harus berbicara, jangan, kau tak boleh berbicara terus teriak Kim Tisya keras-keras. Kenapa? Kenapa kau melarangku untuk, untuk bicara coba lihat, wajahmu pucat ya seperti mayat, sudah terlalu banyak darah yang mengucur keluar dari badanmu, aku tahu kalau sudah tahu, kau tak seharusnya banyak berbicara lagi, aku harus bicara, sebab aku sudah hampir mati, tidak kau tidak bakal mati teriak Kim Tisya lagi dengan perasaan amat gelisah. Kenapa? Sebab kau masih bisa mengenali aku semangatmu masih baik, kau tak bakal mati Yew Kiem tertawa pedih. Sebetulnya aku, aku pun tak ingin mati, itulah sebabnya kau harus tetap hidup, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hidupmu. Tiba-tiba gadis itu memuntahkan darah kental berwarna hitam, keadaannya nampak bertambah lemah, ia berbisik, senang sekali kesempatan semacam itu sudah tak ada lagi, segala sesuatunya sudah terlambat. Dalam keadaan begini, diam-diam Kim Tisya berpikir, andai kata lentera hijau berada di sakuku, sudah pasti selembar nyawa Yew Kiem bisa ku tolong kembali, sayang benda mestika tersebut telah diperoleh lempeng secara licik. Kalau tidak, berpikir sampai di situ dia segera berseru, adik Kim, kau harus berusaha untuk menahan diri, tapi aku sudah tidak tahan. Aku, aku, jangan bicara sembarangan, mau apa kau? Tunggulah, akan ku carikan akal untuk mengatasi keadaan ini, sekulung senyum mengenaskan tersungging di ujung bibir Yew Kiem, dia berbisik lirih, Aku minta kau berkata terus terang kepadaku, soal apa A-A-A-I, Yew Kiem menghela nafas panjang. Lebih baik aku saja yang mengatakan kepadamu, kalau begitu katakanlah cepat sambil menggigip bibirnya kencang-kencang Yew Kiem berkata, Engkoh Tisya, tahukah kau bahwa aku, aku amat mencintai dirimu? Kim Tisya merasa terharu sekali, sambil manggut-manggut bisiknya, Ye-A-A, aku mengerti tidak kau tak akan tahu, di antara lelaki yang ada di dunia ini aku hanya, kau jangan berbicara terus coba lihat, kau harus ngotot dan membuang banyak tenaga untuk berbicara, tapi aku harus mengatakannya keluar aku sudah memahami maksudmu, kau benar-benar mengerti Yew Kiem membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Tentu saja kalau begitu, apakah kau pun menyukai pula diriku benar? Kim Tisya mencoba untuk tertawa paksa. Ia berkata dengan jujur, serius dan tulus hati. Yew Kiem amat terharu dibuatnya, dengan suara gemetar dia berbisik pelan, Engkoh Tisya, cepat peluk aku, dekaplah aku kencang-kencang, Kim Tisya menurut dan memeluk Yew Kiem rat-rat. Engkoh Tisya, peluk aku kencang-kencang, peluk aku kencang-kencang, Adik Kiem, coba lihat tubuhmu telah kotor oleh noda darah, kau merasa jijik karena aku kotor Yew Kiem bertanya cepat. Tidak, bukan maksudku untuk mengatakan begitu, kalau begitu kau sudah seharusnya memeluk kencang-kencang, aku takut kondisi badanmu tak kuat untuk menahan hal tersebut keluh Kim Tisya. Tidak apa-apa, tidak kalau sampai begitu maka kau bisa, kau takut aku mati di dalam pelukanmu Yew Kiem makin manja. Tidak, tidak baik kita berbuat begitu kenapa tidak? Riwayat hidupku sudah hampir berakhir, belum, hidupmu belum akan berakhir, kau, aku amat membenci orang-orang. Tai Seng Pang tiba-tiba Yew Kiem berseru dengan penuh rasa dendam. Seketika itu juga Kim Tisya merasakan darah di dalam dadanya bagaikan mendidih, Ia berseru pula, kau tak usah kuatir adik Kiem, dengan sedih Yew Kiem berbisik, Engkau Tisya, apakah kau tahu siapakah K.H.U.I.T. Ching itu dia adalah ketua perkumpulan Tai Seng Pang. Dengarkan baik-baik, K.H.U.I.T. Ching si gembong iblis ini, aku tahu, ia sudah terlalu banyak melakukan kejahatan, dia telah menodai aku. Apa seru Kim Tisya tertegun? Bukan hanya aku, dia pun telah memperkosa adikku maksudmu Yew Hang Yeaa, dengan air matah bercucuran Yew Kiem mengangguk. Secara berturut-turut dia telah memperkosa aku dan adikku HMMM, sungguh tak kusangka di kolong langit masih terdapat manusia jahat berhati busuk seperti dia andai kata Li Beng Teo tidak pertaruhkan jiwanya untuk menolongku, emm mungkin kita tak pernah akan bertemu kembali, kau tak usah khawatir, aku berjanji akan membalas dendam bagi kalian berdua, adikku, dia, dia, apakah dia sudah mati belum, jadi ia masih hidup ya, tapi ia lebih tersiksa daripada mati oleh K.H.U.I.T. Ching ia telah diberikan kepada si utusan beracun, oh oh oh, begitukah kejadiannya Kim Tisya makin tertegun. Sebentar lagi aku akan mati, aku, aku ingin memohon sesuatu kepadamu, melihat keadaan Ye U Kiem sudah bertambah parah, Kim Tisya sadar bahwa ajalnya sudah hampir tiba, cepat cepat nam te teriaknya, soal apa dengan napas tersengkal-sengkal. Ye U Kiem berkata, ku harap kau bersedia menolong adikku Ye U Hong, rawatlah dia setitik secara baik-baik, baik, aku akan segera pergi menolongnya janji Kim Tisya. Agaknya Ye U Kiem seperti ingin mengucapkan sesuatu lagi, tapi sayang ajalnya sudah keburu sampai, dia menghembuskan napas panjang lalu tertidur untuk selamanya. Dengan perasaan sedih, Kim Tisya segera mengubur jenazah Ye U Kiem dan Libeng P.O.O., kemudian dengan langkah cepat berangkat menuju ke gedung Syao Ye Yaulo. Sementara itu, suasana di dalam gedung Syao Ye Aulo diliputi asap dan kabut yang tebal, di sana sini terendus bau arang dan anjirnya darah yang menusuk penciuman. Suara pertarungan masih bergema tiada hentinya. Dengan dicekam perasaan sedih yang amat sangat, Kim Tisya memburu ke tempat tersebut dengan langkah lebar orang-orang Tai Seng Pang dengan mengenakan baju serbah hitam masih melakukan perlawanan dengan sengit, sebaliknya anak buah perkumpulan cahaya emas dengan baju berwarna kuning maju tiada hentinya. Di tengah sengitnya pertarungan yang berlangsung, tampak pula banyak sekali jago-jago berbaju hijau yang menyerbu ke dalam gudang harta, serta menyikat semua benda berharga yang ada di situ dan di bawah kabur. Kim Tisya tak ambil peduli apa yang sesungguhnya sedang terjadi di tempat itu, dia hanya mempunyai satu tujuan sekarang yaitu menuntut balas. Kematian Ye U Piem yang mengenaskan dan keadaan Ye U Hang yang dinodai orang secara keji melukiskan sebuah pemandangan yang tragis di dalam benaknya. Sekarang dia harus menemukan Ye U Hang lebih dulu dan menyelamatkan jiwanya, setelah itu dia baru mencari KHA U E Ching serta membalaskan dendam bagi kematian Ye U Kiem. Tapi suasana di dalam gedung Xiao Ye Aulo waktu itu sangat kalut, kemanakah harus mencari Ye U Hang? Mendadak. Di tengah suasana pertarungan yang berlangsung dengan sengit, Kim Tisya mendengar suara teriakan dari seseorang yang amat dikenal olehnya. Ia menjadi tertekun, lalu pikirnya, bukankah suara ini suara si pelajar bermata sakti dengan cepat dia memburu ke arah mana berasalnya suara tersebut. Di bawah reruntuhan dinding pagar, tampak dua orang jago persilatan sedang berdiri saling berhadapan. Kedua orang itu tak lain adalah si pelajar bermata sakti serta si utusan beracun Ho Achen. Waktu itu terdengar si utusan beracun Ho Achen sedang berteriak dengan wajah kaget bercampur gugup, keparat, bila tahu diri cepat serahkan Ye U Hang kepada Kukim Tisya yang mendengar seruan tersebut menjadi amat keheranan, diam-diam pikirnya, ah 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 ah, tak kusangka Ye U Hang telah terjatuh ke tangan si pelajar bermata sakti sementara dia masih termenung, si pelajar bermata sakti telah menyahut dengan nyaring, utusan beracun, lebih baik kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, seharusnya kau yang bermimpi di siang hari bolong, karena setiap saat aku dapat mencabut nyawamu, mendengar itu, pelajar bermata sakti segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, hal semacam ini tak mungkin bisa terjadi, sebab perkumpulan Tai Seng Pang yang kau dukung sudah berada di ambang pintu kehancuran, si utusan beracun Hoa Shin segera melototkan matanya bulat-bulat, katanya cepat, terus terang aku bilang, mati hidupnya perkumpulan Tai Seng Pang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku, HMM, dasar manusia rendah yang tak kenal budi umpat pelajar bermata sakti kesal sudahlah selasi utusan beracun Hoa Shin cepat-cepat. Lebih baik kita jangan persoalkan masalah-masalah itu lagi, ayo cepat serahkan Yeuhang kepadaku. Yeuhang, HMM, tak akan semudah itu sahup pelajar bermata sakti sinis. Apa syaratmu kau tahu? Apa tujuanku bersusah payah menyerbu ke dalam gedung Siawoye Awlo ini? HMM, kesemuanya tak lain demi Yeuhang asal kau bersedia menyerahkan Yeuhang kepadaku, aku pun berjanji akan menghantar kepergianmu dari sini dalam keadaan selamat. Yeuhang tak akan selamat bila berada bersamamu tapi aku berjanji akan merawat serta melindunginya secara baik-baik dan sepenuh tenaga, pelajar bermata sakti tertawa dingin. Heeh, sayang Yeuhang tidak membutuhkan perlindunganmu, dia pasti membutuhkan diriku kata si utusan beracun Hoa Shin sambil tertawa licik. Hubungan suami-istri biar hanya semalam ampun memberikan kesan yang kelewat mendalam. Aku yakin kalian kaum muda tidak akan memahami perasaan semacam ini. Apa seru si pelajar bermata sakti tertegun? Dia telah mengadakan hubungan intim denganmu bukan hanya begitu, malahan ia sudah berbadan dua sepasang metu si pelajar bermata sakti terbelalak lebar-lebar, katanya kemudian pedih, dia telah berbadan dua. Yeuhang telah mengandung benih anak si keparat tua macam dirimu itu agaknya pukulan batin yang dirasakannya sekarang teramat berat baginya, hampir saja ia robeh terjungkal ke atas tanah. Kim Tisya yang bersembunyi di sisi arna dapat menyaksikan semua adegan tersebut dengan jelas, diam-diam ia menghala nafas panjang. A.A.I., sama sekali taku sangka rasa cinta si pelajar bermata sakti terhadap Yeuhang sudah mencapai tingkatan yang begitu hebat, waktu itu di atas punggung si pelajar bermata sakti telah menancap tiga batang pisau terbang. Darah segar masih jatuh bercucuran dengan amat derasnya oleh karena ia berdiri saling berhadapan dengan syutusan beracun, maka kakek berhati keji itu sama sekali tak tahu apakah musuhnya masih berkemampuan untuk melanjutkan pertarungan atau tidak. Ia segera berkata, aku mengerti ilmu silatmu memang sangat tangguh, itulah sebabnya aku segan melangsungkan pertarungan adu kekerasan denganmu, sebab pertarungan semacam itu tak akan bermanfaat bagimu maupun aku. Coba pikirkanlah kembali persoalan ini dengan seksama tiba-tiba si pelajar bermata sakti berseru keras, aku telah mengambil keputusan yang bulat, Yeuhang akan pergi bersamaku, kenapa ia harus pergi bersamamu ini merupakan urusan pribadiku dengan Yeuhang, kami berdua saling mencintai, mendengar jawaban tersebut, si utusan beracun segera mendonggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 itu mah menurut jalan pemikiran sendiri, kenyataan memang demikian. Hei, bila kau kurang percaya lebih baik tanyakan sendiri persoalan tersebut kepada Yeuhang, kau maksudkan Yeuhang bersedia pergi bersamamu tanya pelajar bermata sakti penasaran. Dulu mungkin dia menolak tapi sejak kami melakukan hubungan intim, tidak, tidak, tidak mungkin Yeuhang tak akan bersedia mengikuti dirimu kau bisa berkata demikian karena kau tidak memahami perasaan seorang wanita apa sih yang menarik dengan dirimu bentak pelajar bermata sakti sambil menahan geram. Aku telah menyelamatkan Yeuhang dari cengkeraman iblis K.H.U.I.T. dan melindungi kesucian tubuhnya dari perkosaan, tapi akhirnya kau telah menodainya, dia pasti membencimu seumur hidup, justru sebaliknya, malam itu dikala kami tidur seranjang, dia telah mengatakan sendiri kepada aku, apa yang dia katakan dia merasa amat puas dengan hebatan ilmu silatku, dia mencintai aku dengan setulus hati. Tidakkah sedang menipu aku, kau sedang menipu, teriak pelajar bermata sakti keras-keras, air matu jatuh percucuran membasahi wajahnya. Bila kau tak percaya, suruh Yeuhang tampil kemari. Mari kita adakan pembicaraan secara terbuka, Ihm, apa gunanya mengadakan pembicaraan dengan manusia semacam dirimu itu seru pelajar bermata sakti penuh rasa benci. Seandainya terbukti Yeuhang menyukai aku, bagaimana dengan dirimu tidak mungkin, hal ini tak mungkin terjadi utusan beracun segera mendengus dingin. HMM, asal dia mengatakan sendiri hal tersebut di hadapanku, maka aku, mau apakah aku bersedia menghantar kalian pergi meninggalkan tempat ini sungguhkah perkataanmu itu tanya si pelajar bermata sakti agak tercengang. Utusan beracun segera tertawa nyaring. Bagi anggota dunia persilatan, perkataan yang diucapkan lebih berat daripada Bukit Karang, sungguh aneh, mengapa kau menaruh keyakinan yang begitu besar seru pelajar bermata sakti terperanjat. Sebab di saat kami sedang melakukan hubungan intim, dia memang benar-benar bilang kalau dia sangat mencintaiku. Seketika itu juga si pelajar bermata sakti merasa api cemburunya berkobar dengan hebat, dengan geram dia berseru, tapi hubungan cintaku dengan Yeuhang bukan dimulai sejak sekarang. Perasaan cinta memang merupakan suatu kejadian yang sukar diraba. Perubahan sering terjadi tanpa diduga, lalu menurut anggapmu apa yang paling berharga bagi hubungan antara lelaki dan perempuan yang penting tentu saja hubungan batin antara aku dengan Yeuhang telah menjalin sebuah hubungan batin yang amat mendalam, hubungan apa? Hubungan cabul, hubungan terkutuk, seru pelajar bermata sakti makin gusar. Aku tak peduli apa yang hendak kau katakan, pokoknya aku tak dapat melepaskan Yeuhang dengan begitu saja, sedang Yeuhang pun tak akan rela meninggalkan aku kalau semula si pelajar bermata sakti masih dapat mempertahankan diri berkat keteguhan hatinya, maka pukulan batin yang amat berat ini seketika membuat wajahnya kuyuh dan sayuh. Semua semangatnya seolah-olah menjadi rontok. Utusan beracun ujarnya kemudian sambil tertawa hambar. Aku mengerti, tujuanmu berkata demikian tak lain ingin membangkitkan amarahku, agar kuajak Yeuhang untuk datang bersuah denganmu, sungguh aneh, kenapa aku harus menghindari kejadian seperti ini? Tiba-tiba si pelajar bermata sakti bergumam, tentu saja, sebab kau merasa takut teriak si utusan beracun dengan suara keras. Ngaco bello, siapa yang takut kau takut? Yeuhang mengakui kebenaran dari ucapan tadi sehingga kau akan kehilangan dia. Tidak aku tak mungkin akan kehilangan Yeuhang. Tidak mungkin, aku tak akan kehilangan dia, tapi bila kau tidak menyuruh Yeuhang tampilkan diri, tidak membuktikan hubungan yang sebenarnya di hadapanmu serta melakukan pilihan secara jujur, kendatipun kalian hidup bersama dengan Yeuhang di kemudian hari, namun dalam hubungan cinta pasti akan selamanya dilapisi oleh bayangan hitam. Bayangan hitam apa teriak pelajar bermata sakti penasaran. Karena Yeuhang sesungguhnya amat mencintai aku, pelajar bermata sakti merasa amat sakit hati, mukanya pucat pasti bagalkan mayat. Peluh bercucuran bagalkan hujan gerimis, luka di punggungnya akibat tusukan tiga bilah pisau terbang membuat aliran darah makin deras, ia kelihatan sangat emosi. Akhirnya dengan suara keras dia berteriak Yeuhang keluar kau ternyata Yeuhang sedang bersembunyi tak jauh dari tempat tersebut. Sesungguhnya gadis yang bernasib jekek ini telah mendengarkan semua pembicaraan yang berlangsung. Dalam hati kecil Yeuhang sebetulnya ia menaruh cinta yang mendalam sekali terhadap pelajar bermata sakti. Tapi dia pun pernah bilang kepada si utusan beracun bahwa dia menyukai dirinya, dan kini menyesal pun tak ada gunanya. Dia hanya merasakan hatinya sedih bercampur malu. Ketika pelajar bermata sakti berteriak agar dia keluar, gadis itu tak bisa menyembunyakan diri lebih jauh lagi. Dengan rambut yang kusut, air mata membasahi wajahnya, selangkah demi selangkah Yeuhang munculkan diri dari tempat persembunyiannya ia berjalan dengan kepala tertunduk rendah-rendah. Yeuhang ayuh katakan, ayuh katakan yang sebenarnya, dengan suara keras si pelajar bermata sakti segera berseru. Sebaliknya si utusan beracun berkata pula sambil tersenyum, Siyauhang ku sayang, kau pernah bilang amat mencintaiku, bersedia hidup bersamaku untuk selamanya. Nah sekarang katakanlah hal tersebut kepada pemuda ini aku, aku, tiba-tiba saja gadis itu menangis terseduh-seduh menubruk ke dalam pelukan pelajar bermata sakti dan memeluknya kencang-kencang. Yeuhang mengapa kau tak berani menyangkal persoalan teriak pelajar bermata sakti marah? Apa yang perlu dia sangkal sambung si utusan beracun cepat? Yeuhang tetap membungkam, dia hanya menangis terseduh-seduh dalam pelukan pelajar bermata sakti. Yeuhang ayuh katakan, ayuh katakan, kembali si pelajar bermata sakti berteriak keraslah mencengkeram tangan Yeuhang keras-keras dan menggoncang dengan sekuat tenaga, rasa benci dan dendamnya tertera jelas di atas wajahnya. Dengan lemah Yeuhang berbisik, apa, apa yang harus ku katakan mendengar perkataan ini tiba-tiba saja pelajar bermata sakti merasakkah hatinya amat pedih? Sekarang dia telah menyadari betapa seriusnya persoalan itu, Yeuhang yang selama ini dianggap sebagai gadis suci, perempuan pujaan, akhirnya harus ditemukan dalam kenyataan yang berbeda. Sekarang dia mengerti, Yeuhang tak berani membantah ucapan dari si utusan beracun, karena apa yang dikatakan kakek jahat itu bukan karangan belaka tapi merupakan kenyataan hal ini membuktikan pula kalau Yeuhang telah kehilangan keperawanannya di tangan si utusan beracun. Bahkan di saat melakukan hubungan intim dan mencapai pada klimaksnya gadis itu telah mengatakan rasa cintanya terhadap utusan beracun, si kakek bertampang jelek ini. Bagalkan kepalanya diguyur dengan sebaskom air dingin, pelajar bermata sakti merasakan tubuhnya lemas, semua harapannya hilang lenyap tak berbekas. Lama sekali dia termenung, kemudian dengan air metu bercucuran katanya lirih, Yeuhang, tak perlu kau ucapkan lagi, aku telah mengerti apa yang kau pahami tanya Yeuhang tertegun. Sambil tertawa paksa pelajar bermata sakti berkata, pokoknya hubungan di antara kita berdua hanya begini saja, apa maksud perkataanmu Yeuhang semakin gugup? Sambil menggigip bibirnya kencang-kencang pelajar bermata sakti berkata, kau perempuan rendah, cepat menggelinding pergi dari sini, pergilah bersama utusan beracun, sambil berkata ia melepaskan diri dari pelukannya serta mendorong tubuh gadis tersebut ke belakang. Yeuhang segera terpental sejauh berapa langkah dan jatuh berguling di atas tanah. Cepat-cepat si utusan beracun memburu ke depan ingin membangunkan gadis itu, katanya lembut, Siauhang, ikutlah aku pergi dari sini. Yeuhang tidak menggubris ajakan tersebut, air matanya telah jatuh bercucuran membasai wajahnya, dia merasa amat sedih. Tiba-tiba ia melompat bangun lagi dan menubruk ke arah pelajar bermata sakti sambil serunya, tidak kau tak boleh meninggalkan aku. Aku sama sekali tidak meninggalkan dirimu. Sahu pelajar bermata sakti sambil mendorong tubuhnya lagi ke belakang. Tapi kau sudah tak maulah diriku lagi, pekek Yeuhang sambil berdiri tertegun. Pelajar bermata sakti tertawa dingin. Yeaa, karena kau pun telah meninggalkan aku, tidak aku tidak meninggalkanmu, aku tidak. Kembali si pelajar bermata sakti tertawa dingin. Heeeh, 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 kau telah melakukan hubungan suami-istri dengan utusan beracun, bahkan mengucapkan pula kata-kata cinta dan kesetiaan sekalipun kita bisa hidup bersama kembali, tolong tanya di manakah harga diriku akan kuletakan Yeuhang menghela napas sedih. Heeeh, kau harus memaafkan aku karena, tidak sampai perkataan tersebut selesai diucapkan, si pelajar bermata sakti telah menukas sambil tertawa seram, heeeh, 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 aku rasa penjelasan macam apapun tak berguna lagi. Pokoknya hubungan kita berdua berakhir sampai di sini saja, kau bersungguh-sungguh seru Yeuhang dengan perasaan amat terperanjat. Pelajar bermata sakti tidak menjawab, dia malah tertawa keras, suara tertawanya lebih tak sedap daripada suara tangisan dari sini, bisa dibayangkan betapa pedihnya perasaan pemuda tersebut. Tidak kau tidak bersungguh-sungguh, kau tak akan meninggalkan aku, jerit Yeuhang lagi. Pelajar bermata sakti sama sekali tak menggubris lagi, selesai tertawa seram dan menyekair matanya dia berseru, selamat tinggal dengan membawa hatinya yang duka, dia beranjak dari situ dan melangkah pergi dengan cepat. Jangan pergi, kembalilah, kembalilah, pekek Yeuhang amat sedih. Tapi si pelajar bermata sakti sama sekali tak menggubris, dia melangkah terus dengan cepatnya. Sekarang ia telah kehilangan segala galanya, dia tidak menganggap Yeuhang sebagai kekasih hatinya lagi. Yeuhang pun sadar bahwa pemuda tersebut tak akan berpaling kembali kepadanya. Ia merasa hatinya remuk redam. Tiba-tiba ia menjadi nekat, dengan langkah cepat gadis itu memburu ke depan. La bukan berlari untuk memeluk pelajar bermata sakti, sebaliknya mencabut ketiga bilah pisau terbang yang masih menancap di punggungnya itu. Si utusan beracun yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat terperanjat. Segera teriaknya, Siau Hong, Siau Hong, kau jangan mengambil keputusan pendek, jangan, tapi sayang jaraknya terlalu jauh lagi pula. Peristiwa itu berlangsung sangat mendadak dan di luar dugaan pada hakikatnya tiada kesempatan lagi buat si utusan beracun untuk memberikan pertolongan. Sementara itu Yeuhang telah mengayunkan ketiga bilah pisau terbang itu ke atas dadanya. Ternyata di dalam keputus asaan, gadis ini menjadi nekat dan ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Di saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar seseorang membentak keras, tunggu sebentar terdengar ujung baju terhembus angin, Kim Tisya yang bersembunyi di balik kegelapan tahu-tahu sudah munculkan diri dengan kecepatan tinggi. Dengan menggunakan gerakan tubuh yang paling cepat ia melayang turun di hadapan Yeuhang dan merampas ketiga bilah pisau terbang yang siap menembusi dada gadis itu. Yeuhang yang gagal mengambil jalan pendek menjadi semakin sedih, serunya sambil menangis pedih. Kau jangan mengurusi aku, si utusan beracun tertegun, untuk berapa saat lamanya dia seperti tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sebaliknya pelajar bermata sakti pun sudah tak sanggup menahan diri lagi, tubuhnya robeh terjengkang ke atas tanah. Dalam pada itu Kim Tisya telah menyambar tubuh Yeuhang sambil berbisik, kau tak boleh mati, aku mendapat pesan dari Enci Mu Yeuhiem untuk menyelamatkan kau dari tempat ini. Yeuhang tetap menangis terseduh, semula dia mengira ketiga bilah pisau terbang tersebut akan mengakhiri hidupnya yang serba. Salah itu, siapa tahu Kim Tisya muncul pada saatnya dan menghindarkan dia dari kematian. Kini dia harus balik kembali dalam kehidupan nyata yang serba merikuluhkan hatinya. Membayangkan apa yang terjadi, gadis itu sedih sekali. Dia menangis sambil meronta, ia berusaha terus untuk mencari jalan pintas. Dalam keadaan apa boleh buat tiba-tiba terlintas sebuah keputusan dalam hatinya, Kim Tisya segera berpikir, kini Yeuhang sedang mengalami pukulan batin yang amat berat, bicara pun rasanya tak berguna dalam keadaan begini. Lebih baik ku bawa dia pergi dari sini sebelum mengambil tindakan lebih jauh, begitu keputusan diambil, pemuda ini tidak ragu-ragu lagi. Dengan cepat dia menyambar pinggang Yeuhang, lalu dengan gerakan burung manyar terbang di angkasa, tubuhnya melejit setinggi berapa kaki kemudian beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Utusan beracun serta pelajar bermata sakti yang melihat kejadian ini tentu saja tidak berpeluk tangan belaka. Pelajar bermata sakti segera berjumpalitan dari atas tanah siap melakukan pengejaran. Ia belum sempat melihat dengan jelas siapa gerangan orang tersebut. Tapi utusan beracun telah melihat dengan nyata, cepat-cepat teriaknya lantang, Kim Tisya, persoalan ini tak ada sangkut pautnya denganmu. Kemudian sambil melakukan pengejaran dengan gerakan burung walet menembusi awan, melakukan pengejaran seraya berteriak, cepat turunkan siya uhang ku. Kim Tisya sama sekali tak berpaling, sambil mengempit tubuh Yeuhang, dia berlarian terus menerjang ke muka. Sesungguhnya Kim Tisya memiliki dasar ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna. Ditambah lagi ia diburu oleh keadaan, tak heran kalau kecepatan larinya bagaikan terbang. Dalam waktu singkat berapa puluh li telah ditempuh tanpa terasa. Yeuhang yang berada dalam pelukannya tetap meronta dan menjerit-jerit. Lepaskan aku, lepaskan aku, Yeuhang, aku adalah Kim Tisya, bukan orang jahat. Aku datang untuk menolongmu ujar Kim Tisya sambil meneruskan larinya. Aku tak peduli siapakah kau, pokoknya kau harus lepaskan aku, aku tak perlu ditolong. Aku ingin mati saja, Yeuhang tetap menangis sambil menjerit-jerit. Tidak bisa, demi cicimu, kau harus hidup, kau tak usah mengurusi aku, aku tak mau hidup. Kemudian sambil meronta dengan sepenuh tenaga teriaknya lagi, aku tak peduli siapakah kau, pokoknya aku tak mau hidup. Kim Tisya bukan seorang pemuda yang pandai berbicara, sekalipun dia ingin membujuk dan menghibur gadis tersebut, akan tetapi tak sepatah katapun yang mampu diutarakan. Dalam bingungnya dia pun mengambil keputusan untuk tidak menggubris perkataan Yeuhang lagi, sambil menutup telinganya dia melanjutkan perjalanannya dengan sepenuh tenaga. Putusan beracun melakukan pengejaran secara ketat, caci maki yang keras bergema tiada hentinya. Sebentar suaranya amat jauh tapi sebentar lagi makin dekat, jelas kakek jelek itu masih mengikuti terus jejaknya tanpa berhenti. Peluh sebesar kacang kedele telah bercucuran keluar membasahi seluruh tubuh Kim Tisya. Mendadak. Dalam larinya itu Kim Tisya telah menemukan suatu peristiwa yang mengejutkan hati. Ternyata seluruh badan Yeuhang telah basah oleh darah, suara teriakan dan rontanya waktu itu makin lama makin melemah. Ternyata dalam keputus asaannya Yeuhang jadi nekat dan melakukan suatu tindakan bedoh. Dengan sepasang tangannya dia mencakari luka di dadanya akibat tusukan pisau terbang tadi kemudian merobeknya keras-keras. Dengan perbuatan ini, mulut lukanya menjadi makin melebar, darah segar pun mengucur keluar makin deras. Bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung lebih jauh, dapat dipastikan akhirnya Yeuhang akan tewas dalam keadaan mengenaskan dalam kagetnya Kim Tisya segera menghentikan larinya dan membaringkan gadis tersebut ke atas tanah. Serunya cemas, mengapa sih kau, kau ingin mati si utusan beracun yang menyusul datang segera dibuat terteguan pula setelah menyaksikan peristiwa ini? Oh oh oh, siauhangku sayang, teriaknya keras. Mengapa kau membuat senekat itu Yeuhang meludah ke atas tanah dan mengumpat, HMM, bedebah tutup mulutmu kau tahu aku amat membencimu kalau bisa aku ingin makan dagingmu dan di saat telah mati akan kugigit sukmamu. Yeuhang, jangan banyak bicara, darah mengalir amat deras bujuk Kim Tisya. Pelan-pelan Yeuhang berpaling, dengan pandangan berterima kasih dia berbisik, aku merasa berterima kasih sekali dengan maksud baikmu, kemudian setelah mengatur napasnya terengah-engah, katanya lebih lanjut, harap kau membantu aku untuk menginsinyur pergi si setan tua ini kenapa tanya Kim Tisya tertegun. Sambil tertawa hambar sahut gadis itu, di saat ajaku hampir tiba, aku tak sudi melihat dia lagi Kim Tisya segera berpaling ke arah utusan beracun dan mentaknya keras-keras. Nah, sudah mendengar belum utusan beracun berdiri tertegun, dia seperti tidak mendengar apa yang sedang dikatakan pemuda itu. Terdengar Yeuhang berseru lagi, ku harap kau suka melihat di wajah ciciku untuk mengusirnya secepat mungkin tiba-tiba utusan beracun maju berapa langkah ke muka, serunya keras-keras. Siau Hong, mengapa kau harus berbuat begini sebelum si Nona menjawab, Kim Tisya telah membentak lagi dengan suara keras, utusan beracun, kau sudah mendengar belum? Ayo cepat enyah dari sini Kim Tisya, ku nasihat dirimu, lebih baik jangan mencampuri urusan ini bentak utusan beracun mulai berang. Tidak bisa, aku telah mendapat titipan seseorang, bagaimanapun jua aku tetap akan mencampuri urusan ini, tapi sekarang aku pun telah mengambil keputusan, seru utusan beracun keras. Apalagi yang kau putuskan barang siapa berusaha untuk memisahkan aku dengan Siau Hong, kau hendak beradu jiwa dengannya bukan Jenge Kim Tisya sambil tertawa sinis. HMM, kau harus tahu aku si utusan beracun Hoa Chin bukan manusia sembarangan yang bisa dipermainkan dengan begitu saja. HAAA, 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 memangnya kau anggap aku takut kepadamu. Ilmu pedang beracun pencabut nyawaku tiada tandingan di dunia ini, ku harap kau jangan menghantar kematian gara-gara urusan ini ancam utusan beracun dengan wajah serius. Oh, jadi kau hendak menakut-nakuti aku? Aku harap kau jangan berlagak terus, siapa bilang aku berlagak? Aku selalu bersungguh-sungguh kau tahu apa akibatnya bila seseorang terkena serangan ilmu pedang beracun pencabut nyawaku paling banter mati keracunan HMMM. Kalau cuma sederhana begitu, percuma orang lain menjuluki aku sebagai utusan beracun kata kakek jelek itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Jadi masih ada kehebatan lainnya tanya Kim Tisya dengan perasaan ingin tahu. Aku mempunyai sedilah pedang mestika yang berbentuk seperti ular, pedang itu bernama pedang ular beracun seraya berkata, pelan-pelan dia meloloskan pedang ular beracunnya dari dalam sarung. Hawa dingin yang menggidikan hati segera memancar keempat penjuru. Kim Tisya tidak berbicara, dia hanya tertawa sambil mengawasi gerak-gerik lawannya. Dengan suara keras kembali si utusan beracun membentak, bila kau tahu diri, ku anjurkan lebih baik pergilah dari sini secepatnya Kim Tisya segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haa ah ah, haa ah ah, haa ah ah, bila aku segera angkat kaki dengan begitu saja, maka percuma aku Kim Tisya, kenapa percuma orang persilatan mengatakan diriku sebagai manusia yang paling sudah dihadapai baru selesai perkataan itu, mendadak ia berdiri tertegun lalu membungkam diri dari dalam seribu bahasa. Sebaliknya si utusan beracun segera berseru sambil tertawa dingin, tentunya kau sudah tahu akan kelihayan sentilan sakti pasir pembingung Sukmaku bukan ternyata menggunakan kesempatan di saat pembicaraan masih berlangsung tadi, dia telah menyentilkan jari tangannya ke depan memancarkan selapis kabut tipis yang tak berwujud tapi terendus bau harum. Nggak itu mencium bau harum yang sangat aneh, Kim Tisya segera sadar bahwa keadaannya sangat tidak menguntungkan sekarang dia baru sadar bahwa nama besar si utusan beracun memang bukan bernama Ong Laka. Cepat-cepat pemuda itu menutup pernapasannya dan mencoba melawan pengaruh racun tersebut dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna. Belum selesai ia bersemedi, utusan beracun kembali telah membentak nyaring, bocah keparat, aku akan segera mengirimmu untuk berpulang ke alam baka. Pedang ular beracunnya dengan menciptakan beribu-ribu lapis bayangan ular secepat petir menyerang ke depan. Perlu diketahui, si utusan beracun memiliki tiga andalan ilmu beracunnya yang mematikan. Ilmu beracunnya yang pertama adalah sentilan pasir pembingung Sukmaku. Ilmu beracunnya yang kedua adalah ilmu pedang pencabut nyawa. Sedangkan ilmu beracunnya yang ketiga merupakan kepandainya yang paling ampuh. Racun tersebut disemburkan lewat mulut dan disebut sebagai semburan darah. Begitulah keadaan dalam Arna saat itu, sementara melancarkan serangan dengan pedang mautnya, si utusan beracun tiada hentinya menyempilkan pasir-pasir pembingung Sukmaku. Bahkan dari mulutnya menyemburkan pula kabut berwarna hitam yang segera menyelimuti seluruh angkasa. Kim Tisya benar-benar terdesak hebat, untuk menghadapi serangan tiga macam racun sekaligus dia menjadi kebuakan setengah mati. Untuk beberapa saat lamanya Kim Tisya tak tahu apa yang mesti diperbuatnya, berulang kali dia mengganti gerak tubuhnya tapi selalu terdesak mundur dengan sempoyongan dalam pada itu. Yang berbaring di atas tanah dapat menyaksikan semua peristiwa tadi dengan jelas berbicara sejujurnya, dia belum ingin mati, paling tidak ia belum ingin mati sebelum mendapat pengertian dari kekasihnya. Oleh sebab itu dia berharap Kim Tisya bisa mengalahkan si utusan beracun, menghancurkan tua bangka yang memuakan itu. Dalam keadaan begini untuk ikut terjun ke arena dan membantu Kim Tisya, maka diam-diam ia pun berdoa, Oh 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 Tian, berilah kekuatan untuk Kim Tisya sehingga dia mampu mengalahkan tua bangka Jahanam itu. Sementara itu Kim Tisya bergerak mundur terus sambil secara diam-diam mengeluarkan ilmu ciat KH ini KH ini. Rupanya dalam keadaan terdesak tadi, tiba-tiba saja Kim Tisya mendapatkan sebuah pikiran yang sangat aneh pikirnya, Betapapun lihainya si utusan beracun, bukankah tubuhnya pun terdiri dari darah dan daging? Kalau dia bisa menyimpan hawa beracun di dalam tubuhnya tanpa merugikan diri sendiri, mengapa aku tak mencoba memergunakan ilmu ciat KH ini KH ini untuk menghisap dan menyimpan pula di dalam tubuhku? Tandatanya karena berpendapat begitu, maka dia pun segera mencoba untuk membuktikan pendapatnya ini. Alhasil ia berhasil mengalami sebuah penemuan yang sangat aneh. Sebagai mana diketahui, apabila seseorang menghisap hawa beracun ke dalam tubuhnya, maka sekujur badannya akan berubah menjadi amat beracun, dan bila hawa racun itu kemudian dipakai untuk melawan racun akibatnya tawarlah kemampuan racun tersebut. Dengan teori ini pula, hawa racun yang terhisap di dalam tubuhnya melalui ilmu ciat KH ini KH ini membuat daya racun tersebut sama sekali menjadi hambar dan tak berguna. Sekalipun begitu di saat sari racun mulai menyerang tubuhnya, timbul juga daya reaksi yang cukup keras. Hal mana membuat Kim Tisya merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan tubuhnya mundur dengan sempoyongan. Si utusan beracun yang menyaksitkan kejadian tersebut menjadi amat girang, dia segera memperketat serangannya. Melihat itu, Kim Tisya segera berpikir, biarpun dengan ilmu ciat KH ini KHI aku berhasil menawarkan daya pengaruh hawa racunnya, tapi aku harus bertindak lebih berhati-hati jangan sampai tubuhku dilukai oleh pedang ular beracunnya. Berpikir begitu, pedangnya segera diputar dengan kencang menciptakan selapis bayangan pedang yang menyelimuti seluruh angkasa. Dalam serangannya kali ini, ilmu pedang yang dipergunakan adalah ilmu pedang panca Buddha. Seandainya bukan terpengaruh oleh hawa beracun, sudah dapat dipastikan ilmu pedang pencabut nyawa dari si utusan beracun itu tidak memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Apalagi bila dibandingkan dengan kehebatan ilmu pedang panca Buddha, boleh dibilang ketinggalan jauh sekali. Beruntung Kim Tishya masih pusing kepalanya hingga serangannya tidak mengena kurang tepat, sehingga untuk sementara waktu posisi mereka tetap berimbang. Dalam waktu singkat peluhan gebrakan sudah lewat tanpa terasa. Mendadak terdengar si utusan beracun berteriak keras. Terima kasih telah menonton!